hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku nge-share dua menu rumahan yang enak banget nih wajib dipraktekan bagi yang suka pedas jadi ada cumi asin cabai hijau dan juga ikan pindang cabai hijau nih lihat dong tampilannya wah menggiurkan banget oke langsung aja kita ke menu yang pertama jadi disini aku punya cumi kemudian ada cabe dan juga bawang merah bawang putih nah pertama-tama kita bersihkan dulu nih cuminya kemudian yang besar mau aku potong jadi tiga dan yang kecil banget nggak usah dipotong yang kecil yang sedang dibagi dua jadi ini udah dicuci ya teman-teman untuk resepnya nanti aku akan tulis di deskripsi jadi biar teman-teman bisa screenshot nah kemudian nih cabe-cabainya kita potong-potongin seperti ini ini untuk rawitnya juga kita potong-potong agak kecil-kecil nih ya kerasa pedasnya nah untuk bawang merah bawang putihnya kita iris seperti ini aja jadi tidak usah di blender kemudian ini panaskan minyak kita tumis bawang merah bawang putih masukkan daun salam dan juga lengkuas aduk-aduk ditumis sampai baunya enak kemudian kita masukkan cabe yang udah diiris-iris tadi aduk-aduk sampai tercampur rata dengan bumbu-bumbunya setelah itu aku tambahkan air kemudian tambahkan saus tiram kaldu jamur gula pasir karena cuminya udah asin jadi tidak usah pakai garam kemudian aduk-aduk ini sengaja cuminya aku masukkan terakhir ya temen-temen jadi biar teksturnya si cumi ini enggak alot nah kita aduk-aduk lagi kalau misalnya udah kayak agak keriting nah diangkat aja biar enggak kelamaan kalau kelamaan nanti jadi alot aduh ini sedap banget nah ini resep yang pertama Oke kita langsung ke menu yang kedua yaitu pindang cabai hijau nah disini aku udah punya pindang tentunya nanti mau aku goreng dulu ada cabai hijau cabai rawit dan juga tomat hijau kemudian ini ada bawang merah dan bawang putih nah pertama-tama bawang putih dan bawang merahnya disini aku iris dulu kemudian kita sisihkan dulu nah ini lanjut iris-iris tomatnya cabai rawit cabai hijau sama diiris-iris juga nah ini pindahnya kita balik nah kita angkat kemudian minyaknya dikurangi sedikit bekasnya mau aku pakai lumis aja tumis bawang merah bawang putih masukkan daun salam cabai tomat aduk rata lalu aku tambahkan ikan pindangnya aduk-aduk dulu kemudian tambahkan bumbu ini aku pakai kecap asin saus tiram kecap manis kaldu jamur dan juga gula pasir aduk-aduk biar nggak kering banget jadi aku aku tambahkan sedikit air nah biar bumbunya merapa mereka udah seperti ini ini mau aku angkat aja nah jadinya seperti ini aduk ini enak banget menggugah selera banget Oke teman-teman segitu aja video dari aku terima kasih ya udah nonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya